Saudara-saudari, saya memulai aktivitas pagi ini dengan memasak nasi goreng untuk mengisi perut supaya tidak keroncongan untuk beraktivitas di sepanjang hari ini, minimal dari pagi sampai siang nanti. Mari ikuti acara saya satu hari ini, diawali dengan memasak nasi goreng. Sayang sekali nasi gorengnya agak sedikit gosong, ini masih ada kerakannya, beginilah kalau laki-laki memasak ya. Saya biasa memasak nasi goreng dengan menggunakan ini, tuna ricca-ricca for fried rice seasoning. Seperti apa kenikmatan cita rasanya, saya sudah tidak sabar untuk menikmati nasi goreng. Buatan saya pagi hari ini, asli Ramon Deso. Saya bersama dengan Bruder Willy, ini Bruder Willy. Halo, sorry saya pakai singlet. Beliau pagi-pagi sudah harus ke kebun, mengeluarkan ternak agar bisa makan, keluar dari kandang. Dan sesudah mengurus ternak, baru mengurus orang. Perut! Hidup itu harus seimbang, antara hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Semua harus seimbang untuk ditata, untuk dirawat, untuk diperhatikan. Kami biasanya kalau pagi hari, atau pagi, siang, maupun malam, kalau makan itu ambilnya di dalam ruangan ini. Tetapi karena pas orang kami kecil, sempit, maka lebih enak kalau makannya di luar. Ini Blacky, dia juga minta makan ternyata. Dengan makan di tempat ini, makanan yang sebenarnya cita rasanya hanya biasa-biasa saja, kemudian menjadi sangat luar biasa. Nasi goreng ini menjadi enak bukan karena saya hebat masak, ya meskipun memang begitu. Tapi ini pengaruh bumbunya yang memang sudah enak. Sehingga siapa saja yang masak, pasti akan tetap enak. Meskipun tidak bisa dipungkiri, ya saya juga bisa masak ya. Saudara-saudari, seperti inilah kebiasaan saya. Saya sudah bangun pagi, mandi, lalu mempersembahkan Ekaristi. Kemudian saya sudah mempersembahkan Ekaristi, membuat materi untuk Youtube Ramondeso. Saya sudah membuat materi, lalu rekaman. Saya sudah rekaman selesai, biasanya 1 jam, 1 jam setengah. Saya lanjutkan dengan membuat sarapan sederhana. Karena mama yang memasak di dapur, itu hanya datang pada siang dan sore. Untuk mempersiapkan makan siang dan makan malam. Sehingga makan pagi, itu otomatis kami siapkan sendiri. Jadi biasanya saya bergantian dengan bruder. Bruder lebih banyak mengkonsumsi pisang goreng atau pisang rebus. Kubi rebus pagi hari dengan secangkir kopi. Kalau saya memang harus makan nasi. Tidak bisa kalau tidak makan nasi. Sehingga seperti apapun lauknya, meskipun hanya sambal, hanya garam, tetapi harus ada nasi. Karena itu saya pagi hari biasanya masak nasi, lalu kemudian goreng telur atau rebus telur. Lalu makan pagi, itu kurang lebih sekitar jam 8. Lalu kemudian sesudah ini, baru beraktifitas seperti biasanya mengurus di kantor, mengerjakan administrasi paroki, atau membuat laporan-laporan. Atau kalau dalam pekan suci seperti ini, mempersiapkan hal-hal yang akan dibutuhkan selama perayaan liturgi pekan suci. Contohnya hari ini, saya akan pergi ke kota sesudah ini bersama dengan seksi liturgi, panitia untuk mencari perlengkapan yang akan mendukung liturgi, kain. Dan saya sangat bersyukur, di tengah-tengah persiapan panitia yang minim dana, ada saja berkat yang mengalir ke kami. Orang mengirim uang, saya sangat mensyukuri itu sebagai bentuk perhatian umat beriman terhadap kesinambungan atau kegiatan berpastoral di paroki Santo Yosef Suryat. Selain itu juga ada banyak umat yang memberi sumbangan pakaian liturgi, yang memberi sumbangan peralatan perlengkapan yang mendukung pastoral. Seperti contoh alat yang sedang saya gunakan sekarang, ini adalah bagian dari bentuk dukungan umat untuk karya pewartaan. Saya di channel Ramon Deso, tapi juga di paroki Santo Yosef Suryat. Aduh, nasi saya malah dihinggapi lalat. Saya lanjut makan dulu ya. Ini marmut-marmut saya, sesudah masak masih goreng dan sesudah sarapan, saya mau mengunjungi peternakan kecil saya. Ini peternakan bebek, kandang bebek maksudnya, tapi lebih banyak dimasuki ayam. Tuh ayamnya. Ini bebeknya. Halo bebek, apa kabar bebek? Bebeknya warnanya indah sekali, mereka sangat rukun dan gampang diatur. Tidak seperti orang kadang-kadang sering tengkar, nggak gampang diatur. Kalau bebek ini lihat, makan bersama, jalan bersama, mandi bersama, bahkan kemanapun bersama. Satu ngomong, semua ngomong. Itu jangan diikuti ya. Itu jangan diikuti. Kalau satu ngomong, harus diam. Ini ayam-ayam. Halo ayam. Apa kabar pagi ini ayam-ayam? Seperti apa, saya sedang menanam, menyemai, ini ada mentimun, dan juga ada sawi. Saya juga menyemai lombok, cabai, tapi ternyata tidak hidup. Mungkin benihnya sudah tua ya, atau sudah kedaluarsa. Ini segera harus dipindah. Tidak terlalu subur, karena cuaca yang tidak terlalu mendukung di saat-saat ini. Nah inilah kantornya Bruder. Dia sudah membuat api. Ya, mengingatkan kita akan nanti malam ketika Yesus akan disalibkan. Sesudah Kamis Putih, ada api di situ. Dan Petrus menyangkal Yesus. Aduh, sudah cukup tua. Sudah tua sekali ini, Br. Ya, tapi tidak. Tadi malam kami sudah bicara dengan bapak-bapak. Habis kepasukan. Ternyata ayam masuk ya. Ya, ayam ambil bagian. Bagian sisi ini habis. Sedara-sedari, kalau lihat piang-piang ini, kami mempunyai proyek untuk menanam merica. Merica atau lada. Orang sini bilangnya sahang. Nanti kalau ada yang mau mendukung proyek ini dengan menyumbang bibit, kami sangat berteriwakasi. Ini kayu ulin, atau di beberapa tempat disebut kayu hitam. Kayu yang cukup mahal. Satu batang begini, berapa? 55 ribu. 55 ribu. 2 meter. Ukuran 2 meter, ketebalan 5x7 ya. Ya. Nah ini. Ini Bruder Willy. Seorang pekerja. Memperhatikan luar dalam dia. Di gereja, di kebun, dimanapun dia berada, semuanya jadi bagus. Ini kami punya kebun karet yang sedang disadap. Inilah hamparan persawahan. Ya, perkebunan padi, bukan persawahan ya. Padi ladang. Padi ladang. Tanpa pupuk, organik. Tanpa pupuk, tanpa sentuhan barang-bahan kimia. Hanya sentuhan keringat saja. Cairan yang menyentuh tanaman ini hanya satu, yaitu tetesan keringat. Dan mestinya harganya mahal. Harusnya. Harus. Ah, tadi malam ribut. Sebenarnya saya punya, kalau Bruder sih, jual gabah di umat kita. Karena semua umat mau ambil. Untungnya bahwa mereka dapat bedanya. Nah, ada yang kedua, Roger Smith. Bruder, salah. Jadi kita yang atur giling, deda kita jual, karena deda itu mahal. Sebelahnya nanti kita, pokoknya Bapak Bisa sudah dengar tadi. Nanti mau menarik. Malam ini itu? Nah, malam ini diangkat. Nanti mereka angkat. Karena kalau kita jual, kalau kita setiap giling, dia punya, apa namanya, kerumitannya itu, kita mesti jemur. Dan itu, cuaca seperti ini, kita mesti perhitungan juga. Tempat jemur ada, cuaca. Lalu yang kedua, siapa yang setia menjaga dengan ayam yang begitu banyak? Nanti kita lihat, dengar saja, mereka punya. Bagaimana baik. Saya bilang, dua pikiran itu baik juga. Tetapi kalau umat kita beli, kenapa kita perhitungkan untung rugi? yang penting ada yang bisa masak. Karena mereka belum beli, gapat itu mereka untung, karena dapat berasnya, dapat dedahnya. Saya bilang, enak saja, lalu berdua dibeli. Ini harus dipakai jaring, supaya ayam tidak masuk. Ayam kadang-kadang rakusnya, sama dengan orang. Oh, memang. Oh, ini dia. Di jalan masuk ini. Sudah ketemu lobangnya. Kenapa padi kita dihabisin ayam? Kok bisa masuk? Ternyata ada lobang di situ. Kok bisa lobang besar ya? Eh, itu sudah para kita. Nakal kamu itu. Sudah sedari, ada yang tahu ini apa? Ini adalah air mancur, yang akan keluar dari sini. Yang saya gunakan untuk mandi. Untuk menghibur diri. Daripada harus rekreasi, kita ciptakan arena wahana rekreasi sendiri. Ketika mesin dihidupkan di sana, air mengal dari sini, dan saya akan mandi di sini. Nah, ini air dari sisa pembuangan mandi ini, digunakan oleh bebek. Ada simbiosis mutualisme di situ. Demikian jalan-jalan di kebun, saya sudah makan nasi goreng. Sekarang kita lanjutkan. Saya akan melanjutkan dengan pergi ke kota untuk membeli beberapa perlengkapan penunjang kegiatan liturgi selama pekan suci. Saatnya menuju ke kota untuk belanja perlengkapan liturgi. Sekarang saya sudah berada di tepuk kain. Ini tepuk kainnya. Biar masalah perlengkapan liturgi Keren kenapa banyak. Oh iya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati